Halo sobat amis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya masih seputar ikan hias kali saya masih akan update perkembangan ikan cana auranti yang saya beli secara online nah ini adalah hari ketiga ya teman-teman untuk kondisi ikan Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat makan lancar hanya saja untuk warnanya masih pucat ya berarti tanda-tanda bahwa ikan masih beradaptasi kemudian dalam tahap karantina atau rekondisi seperti ini yang perlu diperhatikan adalah kebersihan air nah seperti yang rekan-rekan lihat ini airnya lumayan kotor jadi banyak kotorannya sehingga saya akan menyedot ya kotorannya kemudian nanti kita tambahkan dengan air yang bersih jadi kalau kotoran kita biarkan ini nanti bisa menjadi biang penyakit atau bisa menimbulkan kebersihan amonia yang bisa menyebabkan ikan menjadi mati sehingga kita perlu menjaga kebersihan air sengaja untuk tahap karantina saya gunakan soliter atau tank yang kecil sehingga mudah untuk menguras dan juga mengganti airnya pun tidak terlalu banyak karena memang paling males kalau menguras air ya namun demi kesehatan ikan ya kita harus lebih rajin kemudian ketika menguras jangan dihabiskan airnya jadi kita sisakan paling tidak 30-50% nanti baru kita tambah dengan air bening yang tentunya juga sudah kita endapkan selamat menikmati saya kira cukup ya untuk mengurangi airnya kemudian akan kita tambahkan dengan air bersih atau air bening yang sudah kita endapkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa untuk menambahkan beberapa tetes agriplavin atau obat kuning untuk menjaga apabila ikan ada luka ataupun sakit bisa segera disembuhkan kemudian rekan-rekan juga bisa menambahkan air ketapang ya atau juga bisa ditambahkan dengan garam dan akan lebih baik namun kali ini saya hanya menggunakan air dan campuran agri-flatin selamat menikmati itu dulu ya rekan-rekan yang bisa saya bagikan salah satu cara untuk merawat ikan yang baru kita beli secara online nanti akan saya sambung lagi bagaimana cara memberi makan agar ikan ini nanti mentalnya lebih bagus sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh